Kepolisian daerah Jambi menggelar Tashakuran Hood ke-76 Bayangkara pada selasa pagi. Kegiatan ini diawali dengan upacara yang digelar di SPN Polda Jambi. Kepolisian daerah Jambi di Sekolah Polisi Negara Polda Jambi pada selasa 5 Juli 2022. Upacara peringatan Hari Bayangkara ke-76 ini mengikuti rangkaian dari pusat, di mana Presiden Jokowi bertindak langsung sebagai inspektur upacara. Dan diikuti pula oleh unsur TNI, Satpol PP, Dishub, dan Basarnas. Dalam peringatan Hari Bayangkara kali ini, Polri mengangkat tema Polri yang presisi mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural untuk mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan acara syukuran yang dilaksanakan di Gedung Gor SPN Polda Jambi. Dalam sambutannya, Kapolda Jambi Irjen Pol Rahmat Wibowo mengucapkan terima kasih kepada pemerintah provinsi dan daerah yang telah melakukan sinergitas terhadap penyelesaian masalah yang menyangkut kamtipmas, kriminalitas maupun persoalan batubara di Provinsi Jambi. Dalam kegiatan ini, Kapolda Jambi turut menyerahkan penghargaan kepada Gubernur Jambi Al-Haris dan Rem 042 Garuda Putih, Ketua DPRD Jambi Edi Purwanto, Kepala Pengadilan Tinggi Jambi, Kepala Pengadilan Tinggi Agama Jambi, Kakan Wil BPN Jambi, PJ Bupati Muaro Jambi, Sarolangun, dan Tebo. Tak lupa, di akhir sambutannya, Kapolda meminta maaf jika masih ada kinerja personil Polri yang belum maksimal. Kepolisian akan senantiasa menerima kritik dan saran untuk kinerja yang lebih baik. Ketumpang operasi lirik pemberantasan segala bentuk penyakit masyarakat mulai dari konvensional crime, kejahatan jalanan, BKU, narkotika, tindak-tindak korusi, sampai dengan transnasional karak seperti terorisme dan cybercrime. Di Masanjaya, Cek TV melaporkan.